Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau sudah mendata laporan verifikasi penggunaan anggaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Tahapan verifikasi sebelumnya dijadwalkan harus tuntas pada akhir Januari ini agar tahapan penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan baik pada bulan Februari ini. Kepala BPKAD Riau Syah Rial Abdi mengatakan proses penilaian dan verifikasi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau saat ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh OPD juga sudah menyusun program penggunaan anggaran dari APBD Murni Riau yang sudah dapat digunakan terhitung pada Februari ini. BPKAD Riau juga sudah mendata kembali mana saja OPD yang hingga saat ini belum melengkapi. Proses verifikasi agar tidak menghambat proses penggunaan anggaran pada awal tahun ini. Baik untuk pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2019 kita sudah pastikan bahwa kita sudah bisa melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 itu mulai dari awal Januari. Mengenai seluruh dokumentasi berkenaan dengan pengesahan APBD, evaluasi kementerian dalam negeri itu semua sudah clear pada tanggal 27 Desember. Artinya per tanggal 3 Januari 2019 Pemerintah Provinsi Riau sudah dapat menjalankan APBD. Artinya masyarakat sudah bisa memanfaatkan APBD itu. Nah mengenai ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD, sesuai dengan ketentuannya kita sudah melakukan persiapan untuk pejabat-pejabat yang berkenaan dengan pengolahan keuangan daerah. Di sana ada KPA, kemudian PPTK, kemudian kuasa pengguna anggaran, bendahara, semuanya sudah ditetapkan. BPKD Riau berharap seluruh OPD di pemerintahan Provinsi Riau dapat memiliki komitmen agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan yang seharusnya. Yogi Sasta dan Herul Nas melaporkan.